Shalom rekan-rekan Saya minta maaf karena tidak bisa hadir secara live bersama rekan-rekan baik Pak Weli Pak Pangeran Pak Sem dan Pak Harefah namun saya akan memberikan video untuk presentasi saya yang nanti akan ditampilkan di webinar malam ini teman-teman ya dan topik yang diberikan kepada saya adalah kerajaan seribu tahun kerajaan seribu tahun secara sistematik nah menurut saya kerajaan seribu tahun itu akan terjadi secara literal secara literal akan terjadi dan alas alatannya adalah yang pertama adalah naskah asli wahyu pasal 20 itu itu naskah aslinya berasal dari kodex sinetikus itu tahun 330 sampai 360 masehi dan kemudian kodex alexandrinus tahun 400 sampai 440 masehi nah di dalam kodex itu ya naskah asli ini ya itu struktur ayat 20 itu ada ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang kerajaan seribu tahun nah kemudian ayat 7 sampai 10 itu iblis dihukum ya ayat 11 sampai 15 itu hukuman terakhir nah kalau kita perhatikan teman-teman amil itu kan begini itu mereka ayat 1 sampai 6 bicara tentang kerajaan seribu tahun itu mereka katakan itu ya itu simbolis saja tidak mungkin secara literal ayat 7 sampai 10 iblis dihukum itu mereka percaya secara literal kemudian ayat 11 sampai 15 hukuman terakhir mereka katakan itu juga literal tapi yang anehnya ini merupakan satu pasal yaitu pasal 20 ayat 1 sampai 15 ini satu pasal dan ditulis dalam kodex itu tadi dua kodex tadi bagaimana mungkin dalam pasal ini tiba-tiba lompat lompat-lompat ini harus ini tapi gak apa-apa kita akan juga akan membuktikan bahwa sebenarnya pandangan yang mempercayai bahwa ayat 1 sampai 6 yaitu kerajaan seribu tahun itu adalah secara literal meskipun kalau kita perhatikan bapak ibu bayangkan ya ya kejadian pasal ayat 1 sampai 6 itu mereka anggap simbolik simbolis ya kerajaan seribu tahun itu tapi ketika ayat 7 sampai 10 iblis dihukum itu mereka katakan literal tidak konsisten kemudian ayat 11 sampai 15 hukuman terakhir oh itu literal tidak konsisten juga ini aneh tapi gak apa-apa itu biasa dalam sebuah diskusi dalam sebuah juga penggalian teks esekes gak apa-apa nah kemudian prinsip penafsiran kitab wahyu itu kan ada berapa apa ya ada 4 yang pertama futuristik contohnya wahyu 20 ya wahyu 20 kita percaya itu belum terjadi dan akan terjadi secara secara futuristik dan kemudian wahyu 21 langit baru bumi baru nanti itu akan terjadi nah kemudian ada preteris contohnya wahyu 1 sampai 3 itu berbicara dengan 7 jemaat di Asia itu kan 7 jemaat itu kan ditulis Yohanes itu jemaat itu ada ada di Asia yaitu di Turki Barat itu memang ada jemaat di sana 7 jemaat itu nah 7 jemaat ini mewakili seluruh jemaat atau gereja di seluruh dunia jadi dengan demikian itu perwakilan-perwakilan ini sudah sudah mewakili seluruh gereja yang ada di di seluruh dunia ini maksudnya tetapi pesaudara perhatikan 7 jemaat ini juga menjadi model nanti secara terus menerus progresif sampai akhir jaman ini bakal ada dan model-model yang beginilah nanti akan diadili oleh Tuhan dan itulah realita gereja sepanjang sejarah nanti jadi artinya preteris yang tidak saya jelaskan di sini adalah Wahyu 1 sampai 3 7 jemaat itu memang itu pada zaman penulis sudah ada Yohanes tetapi itu terus progres dan ada nah kemudian historical contoh 7 jemaat terjadi ya 7 jemaat itu kan terjadi sekarang pada waktu Yohanes menulis itu tetapi itu juga akan terjadi secara secara kini juga ada terus menerus secara historis itu ada sampai hari ini nanti ada modelnya itu ada walaupun memang 7 jemaat itu ya itu masa lampau sudah ada tapi itu terus progresif ya digenapi terus jadi 7 jemaat itu model saja tetapi gereja-gereja yang ada zaman sekarang ini itu modelnya sama jadi dengan demikian gini kalau Anda mengambil sampel satu gereja coba cek pasti diantara yang dipaparkan oleh Yohanes itu ada ciri-cirinya masuk di dalam itu maksudnya kemudian historical 7 jemaat itu tadi historical kemudian simbolis atau idealis nah ini kan banyak dipakai oleh teman-teman amil tapi jangan heran bahwa kami juga pakai ini tapi tentu akan memilah ya tentu akan memilah itu nah dan saya yakin juga teman amil kan gak seluruhnya memakai simbolis ini untuk wahyu pasal yang kedua wahyu satu sampai yang ke 20 ya 21 kan enggak lah ya enggak kayaknya kenapa karena kalau Anda katakan itu kan langit baru bumi baru itu apakah sudah terjadi enggak juga kan apakah itu simbolis enggak juga kan artinya Anda pun teman-teman premil maaf teman-teman amil pun memilih juga memilah-milah juga pasal teks yang dia katakan oh itu ini adalah simbolis tapi tertentu juga dia katakan itu adalah literal sama juga kan nah kemudian contohnya tentang binatang dalam wahyu 13 itu kan roh jahat yang akan bangkit dan dia memakai media dia akan memakai media sama seperti antikris yang tunggal nanti itu kan itu kan dikuasi oleh roh iblis tetapi memakai personal satu orang nanti itu antikris yang tunggal yang pemimpin pada akhir nanti itu pembinasa geji dalam matius 24 itu kan nanti itu belum pernah terjadi jadi roh iblis itu menguasai orang tertentu itu antikris ya kan demikian juga sebenarnya sama wahyu 13 itu ya nah wahyu 7 dan 14 nah ini kan dalam pengertian penafsiran simbolis atau idealis kan ada yang disebut dengan tidak berurut kami juga sebenarnya dari kaum disipin di dalam wahyu itu ada juga yang tidak secara berurut sistematis kami mempercaya itu contohnya wahyu 7 ayat 14 wahyu 7 ayat 14 saudara nanti amati disana kan itu kan orang yang selamat dari masa tribunasi bayangkan di wahyu 7 ayat 14 sudah ada orang yang dikabarkan diinfokan oleh Yohanes orang yang selamat keluar dari masa tribunasi padahal cawan 7 baik cawan sangka kalamateri itu belum selesai karena selesai nanti di pasal yang 16 nanti teman-teman teriksa kan tapi di dalam wahyu 7 sudah diinfokan ya memang tidak berurut juga dan memang kita yang mensistematikan teman-teman amil pun sama juga kan semua yang disebut dengan pendangan teologis itu pasti berusaha mensistematikan Alkitab meskipun disitulah sebenarnya perbedaan kita nanti ada perbedaan hermenetisnya dan ada perbedaan cara mensisematikannya demikian ya teman-teman ya nah oke nah berikutnya saya pengen juga menanggapi sedikit teman kita ya dari Amil kemarin ya saya tidak sebutkan nama tapi coba ya beliau katakan setan diikat pada masa pelayanan di bumi nah saudara-saudara ayat diangkat dalam Matius 12 ayat 28-29 ini menjelaskan ini tidak menjelaskan bahwa iblis dikalahkan secara definitif tidak ya ini menjelaskan pelayanan pengusiran setan atau kerasukan orang yang kerasukan setan saudara perhatikan deh ya ini tidak berbicara tentang iblis dikalahkan secara definitif tidak jadi mengutip ayat itu bagi saya itu sudah absurd itu sudah gagal tidak tepat ya kemudian pasca salib iblis masih mencari mangsa nah ini harus diperhatikan ya dan bahkan Petrus kata karena Petrus dalam satu Petrus 5 ayat 8 itu bahwa iblis itu waspada iblis itu seperti singa yang mengau-ngau mencari mangsa yang dapat ditelannya nah bagi kami kaum di Spain ya salib di salib memang kepala ular itu diremukan nah itu percaya tetapi bukan berarti dia mati iblis itu enggak dia masih dapat ya menyesatkan bangsa-bangsa itu kepercayaan kaum di Spain begitu nah dengan demikian digambarkan seperti singa yang ompong tapi perhatikan singa yang ompong seram dan menakutkan kan tapi giginya yang sudah ompong ini semua hanya gambaran saudara nah apakah singa yang ompong itu dapat menelan orang yang tidak percaya Yesus dapat nah itulah yang satu Petrus katakan waspadalah karena iblis dia seperti singa yang mencari mangsa saudara jadi demikian pandangan kita ya kemudian wahyu 12 itu terjadi pada masa lampau kata teman kita kemarin wahyu 12 ayat 5 nah itu pasal 7 sampai 9 itu iblis padahal itu iblis diusir dari sorga saya minta maaf wahyu 12 itu dikatakan teman kita itu adalah berbicara tentang saya ralat wahyu 12 itu berbicara tentang iblis disitu dikalahkan padahal saudara coba cek baik-baik wahyu 12 ayat 5 itu kan terjadi masa lampau itu berbicara tentang kelahiran Yesus ya kan disitu dijelaskan ya Maria perempuan dikejar itu kemudian pasal 7 ayat 9 itu iblis diusir dari sorga dan dia turun di bumi dilemparkan ke bumi jadi tidak tepat kalau itu dikatakan pengelahan iblis secara definitif itu enggak sebenarnya bukan itu tidak tepat itu adalah peristiwa iblis dilemparkan ke bumi justru nah kemudian di bumilah iblis menyesatkan itu ayat 17 coba cek wahyu 12 ayat 17 itu gamblang dijelaskan bahwa di bumi iblis menyesatkan ayat 10 sampai 12 disebut anak domba loh kenapa dipakai anak domba seolah-olah memang itulah kekalahan itu sebenarnya tidak coba perhatikan begini saya mencermati ayat itu adalah penulis Yohanes menggunakan istilah pergian baru karena anak darah anak domba itu PL juga iya ya PB juga artinya gini itu peristiwa yang sudah terjadi nah tetapi coba perhatikan untuk menjelaskan peristiwa kejatuhan dari malekat atau malekat yang diusir dari sorga itu sebenarnya jadi saya ulangi Yohanes menggunakan istilah anak anak domba atau anak darah anak domba yang sudah digunakan dalam PL dan PB tapi sebenarnya itu bukan menjelaskan salib perhatikan coba itu sebenarnya dia gunakan untuk menjelaskan kekalahan iblis dari sorga jadi karena di sorga itu terjadi peperangan terjadi peperangan maka iblis dilemparkan ke bumi itu maksud saya saudara ya jadi Yohanes hanya menggunakan istilah anak darah domba tapi sebenarnya dia sedang menceritakan tentang kejadian iblis yang dilemparkan dari sorga itu saudara nah kemudian Wahyu 11 pihak Amil juga katakan bahwa itu kebangkitan rohani itu tidak Wahyu 11 itu bukan kebangkitan rohani tidak itu dua saksi dan pada pada merek itu terjadi pada kapan menurut dispensasional dispensasional itu terjadi pada masa tribulasi dan itu bukan gereja nah teman kita Amil katakan itu dari itu adalah lambang gereja tidak justru itu kalau kita perhatikan mujijat yang dia pakai apa yaitu dapat menurunkan hujan dan terus mengeluarkan api nah maka dispensasional itu memang ada beberapa pandangan ada yang berkata itu adalah menurunkan hujan itu Elia api api itu siapa eh maaf ya nah Elia juga bisa sebenarnya kan berdoa tapi rata-rata berpandangan Musa dan Elia atau Elia dan Heno ya gitu jadi memang itu benar-benar ya Elia atau Elia dan Heno atau Musa dan Heno nanti itu akan turun kemudian pada masa tribulasi melakukan penginjilan nah oleh sebab itu kau dispensasi pada percaya pada masa tribulasi nanti ada yang percaya bertoba oke ya nah kata kuncinya coba perhatikan pada ayat yang ketujuh Wai 11 ayat 7 disana dikatakan dibunuh kalau itu digambarkan secara simbolik kan tidak tepat justru itu tepat karena dua saksi itu adalah person orang maka dia dapat dibunuh dan mati jadi itu tidak tepat ya saya lanjutkan saudara ya nah Wahyu 20 teman-teman kita beragumen bahwa oh itu simbolis kenapa kita lihat menurut mereka kunci jurang maut itu kan simbolis masa ada kunci jurang ya untuk iblis ah gak mungkin kemudian rantai untuk mengikat iblis ah tidak mungkin itu simbolis itu menurut teman-teman dari Amin karena hanya berpikir secara logik nah tetapi tunggu tidak berpikir ya tentang bagaimana kuasa Tuhan yang mampu melakukan itu bandingkan ya saya akan bandingkan coba kita bandingkan kalau Anda percaya iblis dilempar disiksa dengan api dan belerang coba cek wahyu 20 ayat 10 wahyu 20 ayat 10 dikatakan bahwa iblis dilempar disiksa lagi dengan api dan belerang coba iblis yang mahluk roh yang Anda katakan tidak bisa diikat dirantai tapi nyatanya dilempar dalam api loh kok bisa dibakar kemudian belerang loh kok bisa nah karena Anda hanya berpikir secara logik manusia yang sebenarnya itu sangat terbatas tapi Tuhan mampu menghukum iblis dan nabi palsu itu nabi palsu antikris itu dengan apa api dan belerang bahkan iblis yang adalah mahluk roh itu pun mampu dihukum dengan api oleh Tuhan ya jadi Tuhan dapat menghukum semua makhluk dengan hukuman yang dilakukannya jika Anda menolak kunci jurang maut rantai itu adalah literal jika Anda berkata bahwa jurang maut dan rantai itu simbolis coba bayangkan bagaimana mungkin Anda berkata kekalahan iblis itu sebagai simbolik Anda tidak tidak akan berani ya jadi itu harus ditapsirkan secara literal karena Anda tidak mungkin menolak api itu oke nah berikutnya adalah bagan berbagai pandangan nah ini nanti saya minta tolong dengan teman-teman Pak Harefa nanti akan tampilkan bagan ini ya yang pertama adalah pemahaman yaitu post-tribulasi post-tribulasi itu mempercayai bahwa mereka nanti akan masuk di tribulasi yang berikutnya yang kedua itu adalah pre-tribulasi dispensional itu kepercayaan saya pribadi dan walaupun nanti secara spesifik dispen apa saya sebenarnya lebih ke Rairy ya dispen progresif ya kemudian ada post-mill nah post-mill ini kan berpendapat ada salib disana kan ya maka milenium itu ya sedang terjadi ya dan dengan injil itu maka milenium itu sedang digenapi kira-kira begitu ya milenium itu sedang digenapi dan kemudian nanti selesai itu maka Yesus akan datang ya kemudian bagian yang keempat itu adalah amil karena ya yang berpendapat bahwa itu oleh simbolik saja simbolik bahwa kerajaan milenium ini tidak bisa wahid 20 itu tidak bisa ditafsirkan secara literal atau mereka percaya itu hanya simbolis sekarang sedang terjadi melalui gereja oke sekarang kita akan cek ya nah pandangan post-mill atau pasta milenium mereka berpendapat bahwa dengan penginjilan maka dunia ini akan menerima Kristus akan lebih damai menjadi baik menjadi kudus banyak orang percaya orang-orang akan dimenangkan itu kepercayaan dari dari post-mill nah dan kemudian baru Yesus datang kan begitu artinya post atau pasta milenium artinya bahwa Yesus datang setelah kerajaan itu nah apakah benar coba Anda bandingkan dengan 1 Timotus 4 ayat 1 wah kedurhakaan itu akan menjadi merajalela dan itu akan datang orang murtad kedurhakaan kejahatan itu akan semakin besar pada akhir akhir dunia ini jadi kalau dikatakan dengan PI itu bahwa dunia ini akan menjadi aman kudus banyak dimenangkan bangsa-bangsa dimenangkan saya tidak bukan pesimis tapi memang Alkitab tidak berkata demikian ya kenapa karena ayat Alkitab berkata 1 Timotus 4 ayat 1 kemudian 2 Timotus 3 1 Timotus 5 itu ciri-ciri orang akhir jaman jahat sekali justru kejahatan semakin meningkat meningkat sampai nanti ya tiba pengenapan yang paling-paling jahat itu antikris atau pembina sakit ji itu mati 24 ya nah Amil berkata gereja 1000 tahun wahyu 20 itu simbolis tidak literal ya gereja sudah menerima janji dan membuat yang bersifat rohani ya kira-kira begitu ya iblis sudah diikat gitu jadi gereja inilah milenium itu kira-kira begitu apakah benar coba dicek Yesaya 11 Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 ini membuktikan bahwa kerajaan milenium itu secara literal ya Yesaya 11 ya digambarkan Yesus yang Raja Damai itu akan memerintah kerajaan 1000 tahun di bumi contohnya apa seperti Taman Eden yang dipulihkan jadi artinya apa suasananya seperti di Taman Eden dan itu akan di Taman Eden yang dikatakan bisa dikatakan hilang ya karena pada masa kini wilayahnya ada tapi suasananya kan tidak ada karena dosa itu maka itu akan dipulihkan di bumi wilayahnya itu di tanah perjanjian di Palestina nah Yesaya 11 katakan apa ya disitu ada makan dan minum hewan ya akan makan bersama ya rusak hewan yang lemah dengan hewan yang kuat seperti singa harimau itu makan rumput ya tidak lagi makan sesamanya tidak ya harimau singa itu akan macan tutul itu akan makan rumput dikembalikan seperti kejadian 1 E 29 coba teman-teman cek dari sini ada masih ada makan minum nah teman-teman Amil biasanya menyebut ini ini di sorga tidak ini bukan di sorga dan bahkan masa kini tidak mungkin kalau diketahkan ini di sorga nyatanya ada makan minum dan coba cek disana kejadian sebelas itu ada anak yang menyusuf ada anak bayi anak kecil ada peristiwa lahir-melahirkan loh kok ada itu hanya terjadi di kerajaan 1000 tahun jadi orang orang dispen juga memikirkan ini secara matang jadi bayangkan kalau anda anggap ini di sorga tidak mungkin bagaimana mungkin ada makan minum di sorga dan ada yang lahir kawin-mengawinkan maaf nanti seperti teman kita itu yang heboh kemarin kawin di sorga bahaya hati-hati jadi keturunan orang itu siapa sih mereka itu yang punya anak itu menurut kawin dispen itu wahyu tadi pasal yang ketujuh ada orang-orang yang selamat pada atau melewati selamat pada masa tribulasi mereka selamat karena ada penginjilan di sana mereka selamat mereka akan diperintah oleh kristus mereka akan warga kerajaan 1000 tahun dan ini tidak di sorga tidak mungkin mereka lah yang masih mengenakan tubuh biasa karena gereja sudah mengenakan tubuh kemuliaan akan memerintah di kerjaan 1000 tahun nah jadi dengan memikian sodara inilah yang nanti beranak cucu mereka masih beranak cucu yang lolos dari masa tribulasi beranak nah nanti dari sinilah anak-anak mereka ini karena masih mengenakan tubuh biasa mereka masih berkesempatan ada potensi untuk melakukan dosa nah menurut kaum disipen inilah nanti wahyu pasal yang ke-20 akhir iblis akan dilepaskan dan akan menyesatkan bangsa-bangsa ini orang-orang tadi ini keturunan dari yang lolos ini yang masih mengenakan tubuh biasa inilah akan melawan terjadi perang akhir itu terjadi perang akhir itu dan seketika saja turun al api dari sorga mengalahkan mereka nah ini nah teman-teman coba diperhatikan lagi ya berikutnya penutup supaya jangan terlalu lama tidak ada alasan yang kuat untuk menolak ya kerajaan seribu tahun secara literal tidak ada alasan menolak wahyu 20 ya secara literal dan atau sebaliknya tidak mungkin ya menafsirkannya secara simbolik ya mempercayai kerajaan seribu tahun tribulasi dan rapture merupakan ajaran yang tidak sesat saya lagi katakan bukan sesat bukan bidan ini orang yang berkata sesat bidan ini harus bertobat karena apa karena ajaran ini berasal pada teks alkitab yang jelas dan ada ya jadi jangan selesai sekali berkata ini sesat apalagi bidan ya oleh sebab itu bagi teman-teman yang percaya bahwa akan ada kerjaan seribu tahun wahyu 20 itu akan digenapi di bumi tetap percaya dan tetap semangat ya baik demikian saja presentasi saya apabila nanti saya setelah rapat karena saya ada rapat di kampus ST Hami nanti saya bisa bergabung saya bisa yang gabung di akhir bertanya-jawab ya puji Tuhan ya baik terima kasih Tuhan Yesus berkati salam terima kasih untuk Pak Weli Pak Pangeran Pak Sem dan Pak Areva Tuhan berkati